Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkirakan musim hujan di wilayah Kalimantan Selatan akan berlangsung hingga April. Pada bulan Mei, Kalimantan Selatan akan memasuki musim peralihan atau pancarobah. Hingga akhir April, wilayah Kalimantan Selatan masih musim hujan. Meski demikian, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki musim peralihan atau pancarobah. Seperti panas terik pada pagi hingga siang hari. Sementara pada pukul 3 sore, akan muncul awan mendung dan turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ini juga menyebabkan suhu di wilayah Kalimantan Selatan menjadi begitu panas. Atau nanti di Mei itu masuk pancarobah. Nah, terus kenapa kok akhir-akhir ini kemarin hujan cukup deras ya, 2 hari. Ya memang karena masih masuk musim hujan, ditambah dengan adanya faktor-faktor pendukung terbentuknya awan hujan. Pihaknya juga menjelaskan saat ini suhu muka laut di wilayah Kalimantan Selatan masih hangat. Hal ini menandakan proses pembentukan awan lebih banyak, sehingga curah hujan akan lebih banyak turun. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan